Sejak dulu di Jumat Rampuloh Maret, sejumlah wartawan mengeliput kegiatan bakti sosial almarhum Imam Suroso, anggota Komisi Songo DPR RI, yaitu pasien Soko Pengawasan PDP Corona Neng RSUB Karya di Semarang. Soko Songo wartawan itu, walu diantaranya yaitu anggota Persatuan Wartawan Indonesia PWI Pati. Lewat rilis resmine Ketua PWI Pati Mohnur Efendin yang penuh apresiasi Nekaropem Kapati, lewat gugus tugas COVID-19 Songo Naspati dan DKK Pati, mergawis ngefasilitasi rapid test ganggu KB jurnalist yang melebus soko kategori orang dalam pemantauan ODP. Fendi ngarep, masyarakat iso beda hal iku dan orang berprasangka buruk dan orang nguhenei stigma negatif yang menguang-uang sing kategori ODP dan Pati. Awai uku ngarep masyarakat iso bahu-membahu mencegah persebanan virus corona karung melu imbauan pemerintah mengenai sosial atau physical distancing. Meski hasilnya negatif, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Songo Naspati jaluk karung Songo Wartawan iku tetap ngelakuna prosedur pencegahan, karung tetap ngisolasi mandiri sak suene 14 dino, amargos yang bersangkutan kontak langsung karung almarhum imam Suroso, karung masa inkubasi 14 dino kawet kontak terakhir karung PDP. Salianiku KP Awak Media Ugo Masyarakat Umum diharapnya supaya selalu njogo kondisi kebugaran awak lan psikis, karung nerapno pola urep resek lan sehat, cuci tangan nganggu sabun, konsumsi panganan lan ngombenan sing bergizi, ngulangi stres, lan turu minimal 6 nganti wolung jam sedino. Oksanu Rajai, Simpang Lima TV